Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya baik video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara bypass iphone 6s nah di depan saya ini ada iphone 6s dimana iphone 6s ini dalam keadaan lock aktivasi nah ini adalah ios yang 13 tapi nanti saya update ke ios versi yang terbaru ya 14.1 nah untuk membuktikannya saya akan coba hubungkan ke data internet dengan menggunakan wifi biar terbukti aja memang ini iphone dalam keadaan kunci aktivasi nah bisa teman-teman lihat disini keadaannya kunci aktifasi kunci aktifasi jadi kita tidak bisa lanjut ke menunya oke kita lanjut ke tutorialnya ya teman-teman lah bang tutorial bypassnya mana kok tiba-tiba hpnya sudah di bypass aduh ya salam aneh sampai lupa yaudah simak aja videonya sampai habis jangan di skip juga ya teman-teman biar tidak salah dalam cara penanganannya yuk simak baik-baik check it out oke langkah pertama langkah pertama yaitu kita siapkan terlebih dahulu aplikasi untuk flash ya atau install ulang iosnya disini saya menggunakan u3 tool jika teman-teman biasa menggunakan itune ya silahkan tapi disini saya menggunakan u3 tool ya oke setelah kita buka kita konekkan ya iphone nya ke pc ataupun ke laptop teman-teman nah untuk menghubungkannya kita masukkan dengan menekan tombol home secara bersamanya jadi ketika usb masuk langsung tekan tombol home nya dan tahan oke setelah masuk kita klik ok saja close itune dulu nah disini kita klik close ya karena firmware nya itu ios 14.1 sudah saya import jadi keterangannya disini sudah terisi firmware nya ya buat teman-teman yang belum silahkan teman-teman bisa download terlebih dahulu ataupun download di u3 tool nya tapi kalau di u3 tool nya resiko kegagalan itu sangat tinggi ya teman-teman terkadang di saat proses import nya itu dia jadi apa sih sering banget gagal gitu ya kalau pakai wifi kalau pakai data sudah sukses tinggal proses import nya aja tapi gagal rasanya tuh kayak gimana gitu oke langkah selanjutnya kita klik aja quick flash mode ya teman-teman nah kita pilih yang ini aja lalu kita lanjut klik flash oke lanjut lagi flash dan kita tunggu prosesnya teman-teman disini proses flashing nya lumayan lama ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman oke ini proses dari flashing nya selesai dan keterangannya disini clean flash completed ya berarti flash sukses nah ketika sukses kita klik aja oke langsung kita menuju ke HP nya teman-teman kita tunggu saja setelah selesai flashing ya lumayan agak lama juga ya Nah kenapa disini saya menggunakan U3 tool tidak menggunakan iTunes karena menurut saya U3 tool itu lebih simple dan mudah ya serta kita bisa download terlebih dahulu firmware nya jadi teman-teman download aja dulu firmware nya tergantung dari tipe HP nya apa nah silahkan di download setelah download disimpan nah ketika itu langsung kita impor aja ke U3 tool itu lebih mudah ya ketimbang di iTunes kita harus download online firmware nya nah untuk downloadnya itu dimana teman-teman bisa download di IPSW disitu banyak pilihan dari firmware firmware iPhone semua ada dan pastinya pilih firmware yang terbaru ya teman-teman oke ini sudah selesai ya teman-teman udah masuk ke biasa halo kita taruh saja terus kita menuju proses selanjutnya nah untuk proses selanjutnya kita membuat USB botable ya USB botable cekran dimana untuk menjel break iPhone nya kita masukkan terlebih dahulu card reader ataupun plastis tapi saya menggunakan card reader ini sudah kita akan detek ya dengan diisi kartu memori 2GB karena memang dari file cekran nya itu kurang lebih 300mb ya teman-teman oke kita cek disini saya menggunakan rufus ya teman-teman ya barangkali teman-teman menggunakan balenature ya silahkan tapi saya disini menggunakan rufus oke kita klik yes aja nah disini kita klik continue aja deh nggak papa nah ini rufus nya udah keluar disini langkah langkah-langkahnya oh maaf salah kita isi ya sini slide kita isi file cekran nya yang berbentuk ISO nanti juga file nya saya sedangkan di deskripsi nah disini kita isi file cekran yang versi 0.11 ya nah ini berbentuk ISO kita klik aja lalu klik lagi open lalu sudah ke isi nah GPT nya ini kita ubah jadi ember ya teman-teman oke selesai kita klik aja start oke lalu pilih aja klik lagi klik aja oke klik lagi oke kita tunggu ya teman-teman ketika sudah klik start tunggu aja prosesnya sampai selesai вет that opposition kik panam 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 oke dengan selesai kita klik close aja tutup dan disini kita restart PC atau laptopnya dan nanti masuk ke pengaturan bios buat booting menggunakan USB bootable jika masih bingung nanti video linknya ada di deskripsi ya udah saya buatkan sebelumnya nah ini masuk ke menu cekernya bisa dilihat teman-teman disini cekernya tidak support yang untuk kios 14.1 dia supportnya di 12 dan sampai 14 ya tapi nggak apa-apa nanti saya kasih tahu caranya makanya disini tidak bisa klik start ya teman-teman nah caranya yaitu kita klik aja option lalu kita pilih bagian atas ini ya kita enter silang oke setelah itu kita ke bawah enter lagi nah bisa teman-teman lihat ya disitu sudah bisa klik start next aja kita ikutin aja langkah-langkahnya ya ini masuk ke mode recovery oke kita klik start langsung ikutin tekan tombol power dan home secara bersamaan nah ketika di atas diperintahkan untuk melepas power kita lepas aja tekan tombol home ya intinya ikutin langkah-langkah yang ada di cekernya ya teman-teman nah ketika selesai kita tunggu hingga proses gel breaknya itu selesai oke ketika selesai pastikan keterangan dari cekernya itu aldon ya teman-teman nah seperti ini aldon dan ketika belum aldon berarti gel breaknya itu belum selesai ya teman-teman kita bisa balik lagi ke Windows nya di restart aja teman-teman nggak papa nah ini kita sudah masuk ke Windows langkah selanjutnya itu kita Bypass ini proses terakhir ya teman-teman nah disini saya menggunakan aplikasi Bypass dari vrp ya vrp file tapi sebelum kita buka kita aktifkan terlebih dahulu u3toolnya dan pastikan ketika ingin membuka aplikasi Bypass nya itu antivirusnya dimatikan terlebih dahulu ya jika teman-teman menggunakan antivirus oke ini sudah terbuka kita konekkan dulu iPhone nya oke kita tunggu nah kalau sudah kedeteksi seperti ini kita close aja tutup aja nggak apa-apa baru kita buka aplikasi Bypass nya klik dua kali oke sudah kebuka dan bisa teman-teman lihat disini sudah kedetek ya itu tujuannya kenapa tadi kita buka u3tool terlebih dahulu agar disini kedeteksi untuk huditnya iOS nya iPhone nya oke ya disini kita pilih yang atas ya teman-teman kita klik saja oke kita tunggu prosesnya dan pastikan iPhone nya itu jangan dikonekkan terlebih dahulu ke wifi ya jadi kita colokannya sudah kita biarkan saja gitu nah ketika selesai maka keterangannya adalah sukses ya teman-teman kita close aja nggak apa-apa balik lagi ke HP dan ini posisi sudah selesai di Bypass oke kita sudah bisa ke menu ya teman-teman bisa dilihat saya cek terlebih dahulu iOS nya oke bisa dilihat disini iOS yang versi 14.1 iOS terbaru ya di iPhone 6s ini saya mau coba matikan iPhone nya apakah bebas mati ataupun bebas restart oke saya matikan dan saya coba lanjut hidupkan lagi kita tunggu oke sudah ke home lagi ya ke menu lagi dan disini Bypass nya sukses berarti bebas mati dan bebas restart sekian saja video dari saya semoga membantu dan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih